Di luar kesibukannya di lokasi syuting, Rizky Hanggono ternyata juga memiliki kesibukan lain di dunia bisnis dengan berkecimpung di bisnis wedding organizer. Terkadang ia pun turun langsung membantu sang istri dengan ikut mengisi acara pameran seperti yang terlihat kemarin di sebuah mall di kawasan Tangerang. Well, seperti apa pameran itu sendiri? Check this out. Oke, halo good people. Ketemu lagi sama saya Rizky Hanggono dan... Roro Hanggono. Kamu siapa, aku? Istri. Istri, saya sampai lupa. Oke, di sini kita bisa lihat ada apa aja. Jelaskan konsepnya, ibu. Konsepnya sebetulnya jadi kayak gallery gitu, mbak. Jadi foto kita, basically kita bergabung dengan dokumentasi pernikahan. Kemudian didekorate menjadi seperti konsep garden outdoor oleh rumah kampung. Di mana aku di sini berperan sebagai organizer yang membantu mewujudkan konstruksi dan ide ini. Mau lihat-lihat bud kita nggak? Oke. Yuk. Let's go. Emang dari awal, kamu yang bikin ya, istriku yang bikin, waktu itu ada punya partner, dan segala macem. Tapi sekarang praktis lebih banyak ibu ini yang megang. Dan support aku di sini ya lebih banyak. Dukungan moral mungkin, satu. Dan kedua, PR-ing. Dalam arti kalau ada prospek lain, aku bisa datang bantu ketemu mereka. Kita sharing pengalaman kita kayak apa. Dan kemudian tentunya yang paling praktis bisa aku lakukan ya promosi ya. Kalau sosial media sounding ke teman-teman yang mungkin butuh jasa untuk mempersiapkan pernikahan, ya aku tawarkan istriku tercinta ini. Tidak berapa hari sama di Masa Aditya kan, bareng kita itu ya berkat riski sih. Karena kan pernah main film bareng. Ya intinya kalau orang nyari wedding planner atau organizer, pasti akan cek chemistry ya silamu ya. Betul. Jadi nggak cuma mengandalkan bahwa kita temannya siapa atau referensi secara apapun lah ya. Penting kita harus ketemu, kita ngobrol, sharing. Kalau memang cocok, kita bisa bekerjasama insya Allah dengan baik. Kalau modal awal bikin usaha seperti ini, itu tidak terlalu besar. Modalnya tuh keberanian dan mau belajar. Sebetulnya itu. Makanya usahakan memilih bidang usaha yang kita betul-betul passionate about. Kita harus... Dia suka berlain, you care about people, dan lu senang sosialisasi. Dan dengan segala jenis masalah akhirnya nggak jadi persoalan gitu loh. Karena memang kita cinta, maka kayak aku... I feel like playing all the times. Because this is my playground. I love what I'm doing. Jadi aku memilih pekerjaan ini karena aku cinta.